Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Di video kali ini, gue ingin menjawab salah satu pertanyaan dari kalian di salah satu video. Bagaimana sih cara mematikan autotex? Kedepannya gue juga akan mungkin banyak buat video seperti ini ya. Kalian tinggal tulisnya di kolom komentar kalau ada pertanyaan seputar dunia teknologi, gue akan jawab di video. Oke, bersama gue bagus, ini adalah cara mematikan fitur autotex. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya. Supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya, lanjut. Oke, seperti yang gue bilang sebelumnya, video ini adalah respon dari pertanyaan dari salah satu subscriber Nextrend. Bagaimana sih cara mematikan autotex? Di sini gue akan memakai dua hape, yaitu OPPO Reno5 dan Samsung Galaxy Note 10+. Kenapa? Karena di OPPO Reno5 ini, udah gue setting, dia pakai keyboard-nya Google. Sedangkan Samsung Note 10+, ini dia pakai keyboard-nya Samsung. Mungkin kalian bertanya, emang beda? Beda. Jadi, cara setting dan bahasanya pun juga berbeda ya. Karena fitur autotex ini secara literal disebutkan di keyboard Google, tapi tidak di perangkat Samsung. Oke, pertama mulai dari OPPO Reno5 4G dulu ya. Di sini memakai keyboard-nya Google. Di sini gue akan buka catatan atau notes. Nah, ketika kalian ingin mengetik, kan muncul keyboard dari atas. Biasanya sih munculnya kayak ada asun teksnya gitu ya. Cuman, bagaimana caranya? Kalian tekan yang tambah tombol panah, lalu cari logo gear. Nah, dipilih logo gear itu, terus pilih koreksi teks. Ini karena kebetulan gue pakai bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris, kalian tinggal aja lihat-lihat di 1, 2, 3, 4, 5, ke 5 dari atas. Atau bahasa Inggris sebenarnya atau korek ya. Nah, cara mematikan nih, kalian tinggal pilih nih yang koreksi otomatis. Dia posisinya ada di bawah koreksi, tulisan koreksi. Ya, buat yang ngertinya bahasa Inggris, tinggal dilihat aja nih posisinya ada di mana. Kalian hitung aja. Nah, ini di off-in. Sampai tidak berwarna biru. Kalau di warna biru, artinya koreksi otomatisnya aktif. Kalau dia abu-abu, artinya tidak aktif. Gitu aja sih caranya. Kalau untuk yang keyboard Google. Tapi, gini. Ini sebagai mempermudai ya. Kalau misalkan kalian mengaktifkan fitur auto text-nya. Kalian tinggal saran gue ke bahasa. Kalau kalian biasanya ngetik campur-campur ya. Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Tinggal pilih tambahkan keyboard. Lalu cari Bahasa Inggris. Di sini banyak sih bahasanya ada Bahasa Aceh, ada Bahasa Bali, Batak Toba, Betawi. Banyak banget. Tinggal kalian masukin Inggris. Nah, pilih Inggris. Terserah gue Inggris AS. Selesai. Nah, di sini nanti auto text-nya itu. Atau correct-nya akan menyesuaikan dua bahasa. Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Gitu. Gampang banget. Selanjutnya kita akan coba yang perangkat Samsung-nya. Nah, untuk perangkat Samsung sama seperti tadi. Gue akan masuk ke Notes. Notes-nya Samsung kali ini. Mana sih Notes? Nah, ini ke Samsung Notes. Nah, kalau di Samsung, lihat tuh. Keyboard-nya muncul. Tampilannya aja udah berbeda. Dari yang keyboard-nya Google. Kalian tinggal pilih. Sama kayak tadi. Pilih yang Gear. Logo icon setting itu kan biasanya Gear ya. Terus, nah di sini tulisan Text Predictive. Nah, itu bahasa lainnya sebenarnya auto-correct sih. Kalian tinggal non-aktifin aja. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian aktifin. Sama seperti tadi. Di bagian tulisan ganti otomatis. Nah, kalian di sini lihat nih. Kan ada dua bahasa ya. Ada Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Karena gue bisa ngetik Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Ya, kalian lakukan ini juga. Kalian pakai Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Supaya apa? Supaya kalau misalkan kalian ngetik Indonesia. Auto-correct-nya ada yang Bahasa Indonesia. Kalau yang kalian lagi ngetik pakai Bahasa Inggris. Auto-correct-nya juga dalam Bahasa Inggris. Jadi, nggak campur-campur gitu. Kayak kalian ngetik Bahasa Indonesia. Tapi, auto-correct-nya Bahasa Inggris kan agak ganggu ya. Dan ngeselin. Gitu aja. Gampang banget. Sekian dari Bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua social media Nextrend yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nextrend.grid.id. Untuk update berita teknologi. Jangan lupa subscribe. Dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.